Empat pesan Jokowi saat buka KTT G20 dari krisis pangan hingga perak. Untuk masa depan dari generasi sekarang dan generasi depan. Saya akan berada di sini selanjutnya. Tiga orang tidak akan datang. Pertama adalah Presiden Putin karena dia mempunyai masalah domestik. Pertama dua adalah Presiden Brazil. Presiden Brazil tidak akan datang. Tiga orang adalah Presiden Mexico. Presiden Mexico yang saya perhatikan tidak pernah jauh dari Mexico. Jadi itu adalah hal yang ketiga. Saya mendorong kemajuan perundingan Indonesia EU CEPA. Saya menyampaikan concern terhadap diskriminasi perdagangan atas produk. produk Indonesia. Saya mengajak Uni Eropa menjadi mitra perdamaian di Indo-Pasifik. Dan kemudian pertemuan dengan Presiden Turki. Saya menghargai kontribusi Turki pada Presidensi G20 dan mengapresiasi peran Turki menghidupkan kembali Black Sea Green Initiative. Harus segera dicari solusi damai perang di Ukraina. Presiden Jokowi Dodo Jokowi telah membuka konferensi tingkat tinggi KTT G20 di Bali pada selasa 15 November 2022. Saat membuka KTT G20 tahun 2022. Presiden Jokowi yang didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan beberapa pesan kepada anggota G20 yang hadir. Dengan ini saya nyatakan KTT G20 dibuka. Ujian Jokowi sembari mengetuk palu sebanyak lima kali. Secara umum Presiden Jokowi mengungkapkan berbagai tantangan yang saat ini tengah dihadapi oleh dunia. Kalau pandemi COVID-19 belum berakhir, muncul ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang kemudian merempet dampaknya ke berbagai sektor lain. Dampak berbagai krisis tersebut terhadap ketahanan pangan, energi, dan keuangan sangat dirasakan dunia terutama negara berkembang, ucapnya. Empat Pesan Jokowi Berikut empat pesan yang disampaikan Presiden Jokowi kepada anggota G20. Satu, Kelangkaan Pupuk Tidak Boleh Disepelekan Pesan pertama yang disampaikan Presiden Jokowi saat membuka KTT G20 ialah terkait kelangkaan pupuk. Menurutnya kelangkaan pupuk ini tidak boleh disepelekan, lantaran dapat menyebabkan gagal panen di berbagai negara hingga krisis pangan global. Terlebih saat ini harga bahan pangan sudah cukup tinggi. Lantaran ketegangan terdisrupsinya rantai pasok dan tingkat inflasi yang tinggi di berbagai negara. Hal ini tentu akan memperburuk krisis pangan global. Dia melanjutkan dengan beberapa kondisi tersebut sebanyak 48 negara berkembang yang saat ini berada dalam tingkat kerawanan pangan tertinggi akan mengalami kondisi yang sangat serius. Jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk mencukupi dengan harga terjangkau, maka 2023 akan menjadi tahun yang lebih surap jelasnya. 2. G20 harus berkolaborasi untuk menyelamatkan dunia Perhelatan KTT G20 di tengah ketidakpastian global tengah menjadi sorotan negara-negara di dunia. Untuk itu, dia meminta agar negara anggota G20 berkomitmen untuk saling bekerja sama menghasilkan solusi yang bermanfaat bagi dunia. Kami tidak punya pilihan lain, paradigma kolaborasi sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia. Kita semua memiliki tanggung jawab tidak hanya untuk orang-orang kita, tetapi juga untuk orang-orang di dunia, kata Jokowi. Dia juga meminta seluruh anggota G20 tanpa terkecuali ikut bertanggung jawab menghormati hukum internasional dan prinsip-prinsip piagam PBB secara konsisten dan menciptakan situasi yang saling menguntungkan semua pihak. Dia bilang Indonesia selaku presidensi G20 kali ini telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjembatani perbedaan antara negara anggota G20 yang sangat dalam dan sangat lewat. Namun, kata dia, keberhasilan hanya akan dapat tercapai jika seluruh anggota G20 tanpa terkecuali berkomitmen, bekerja keras, menyisikan perbedaan-perbedaan untuk menghasilkan sesuatu yang konkret, sesuatu yang bermanfaat bagi dunia. Mari kita perlihatkan kepada dunia bahwa kita dapat bersikap bijak, memikul tanggung jawab, dan menunjukkan jiwa kepemimpinan. Mari kita bekerja dan mari kita bekerja sama untuk dunia tugasnya. Tiga, perang harus dihentikan. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga mengajak kepada anggota G20 untuk mengakhiri perang. Sebab menurutnya jika perang tidak berakhir, maka dunia akan sulit untuk bergerak maju. Selain itu, peperangan juga membuat generasi saat ini sulit untuk bertanggung jawab atas masa depan generasi sekarang dan generasi mendata. Bertanggung jawab di sini juga berarti kita harus mengakhiri perang, kata Jokowi. Dia berharap anggota G20 dapat bertanggung jawab membuat dunia tidak terpecah-pecah, lantaran hal tersebut menjadi salah satu penyebab perang dingin. Kita seharusnya tidak membagi dunia menjadi beberapa bagian. Kita tidak boleh membiarkan dunia jatuh ke dalam perang dingin lagi, ucapnya. Empat, G20 jadi katalis pemulihan ekonomi. Jokowi berharap G20 dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif di tengah sulitnya kondisi global saat ini. Oleh sebab itu, G20 harus menghasilkan capaian yang konkret, bukan hanya berbicara, tetapi hasil yang nyata. Indonesia berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif, ujar Jokowi. Dia pun memaparkan dalam presidensi G20 Indonesia kali ini. G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian yang konkret demi pemulihan global melalui berbagai upaya. Capaian tersebut diantaranya mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui Pandemic Fund dan membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui Resilience and Sustainability Trust. Kemudian mendorong percepatan pencapaian SDGS menghasilkan ratusan kerja sama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui Bali Compact mengenai transisi energi. Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata, bungkas ini. Jokowi berharap G20 dapat menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif di tengah sulitnya kondisi global saat ini. Oleh sebab itu, G20 harus menghasilkan capaian yang konkret, bukan hanya berbicara, tetapi hasil yang nyata. Indonesia berharap G20 dapat terus menjadi katalis pemulihan ekonomi yang inklusif, ujar Jokowi. Dia pun memaparkan dalam presidensi G20 Indonesia kali ini. G20 terus bekerja agar menghasilkan capaian yang konkret demi pemulihan global melalui berbagai upaya. Capaian tersebut diantaranya mempersiapkan dana untuk menghadapi pandemi mendatang melalui Pandemic Fund dan membantu ruang fiskal negara berpendapatan rendah melalui Resilience and Sustainability Trust. Kemudian mendorong percepatan pencapaian SDGS menghasilkan ratusan kerja sama konkret, serta mendukung pemulihan ekonomi dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui balik kompak mengenai transisi energi. Kita tidak hanya bicara, tapi melakukan langkah-langkah nyata, bungkasnya.